Mari kita mulai Satu, dua, tiga Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah Rupanya aliran sesat Nah Bisa pula Tuan Sheikh-nya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi, bodoh Kok bodoh? Udah dapet videonya? Saya udah dapet Ini orang musuh ditangkap ini Antek Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pondok pesantren yang akhir-akhir ini sedang viral Dimana pondok pesantren tersebut telah melakukan kesesatan, telah melakukan penyimpangan Namun sudah hampir satu bulan ini belum juga ada titik terangnya Belum juga ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak yang berwajib Dari awal sampai saat ini saya masih menyimak kabar terbaru, berita terbaru dari pondok pesantren ini Dan saya juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini baru bisa mereaksen, baru bisa membahas pondok pesantren ini Pondok pesantren Az Zaitun ini Karena awalnya saya mengira cepat atau lambat pondok pesantren ini akan ditutup oleh pihak yang berwajib Atau sehnya ketua pimpinannya ditangkap oleh pihak yang berwajib Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan yang memberhentikan pondok pesantren tersebut Atau menutup sementara pondok pesantren tersebut Dan dipanggil sehnya ketua pimpinannya ke kantor polisi Karena kita sudah melihat dan sudah nonton bagaimana kesesatan pondok pesantren Az Zaitun ini Sehnya sendiri yang sudah mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan dan menyimpang Dari mulai tata cara sholat idul fitri yang berbeda dengan sholat idul fitri lainnya Saf atau barisan yang berjarak Lalu saf laki-laki dan saf perempuan sejajar Lalu di samping kanan imam dan di samping kiri imam Ada dua makmum yang hampir sejajar barisannya Ini jelas sudah keluar daripada tata cara sholatnya ahlu sunnah wal jamaah Lalu sehnya juga mengatakan bahwasannya mereka bermadhab kepada Bung Karno Karena ditanya orang Ini madhab apa katanya yang begini-begini nih Seh karena mengagumi orang Yang pandangannya luar biasa Dalam bidang-bidang ini Seh bilang Madhabku adalah Bung Karno Ahmad Soekarno Karena dalam tulisannya itu gak pakai Bung Ahmad Soekarno Loh ngejar lagi Orang-orang madhab safi'i Kok sampai madhab Soekarno itu gimana Dan tak kalah menyimpangnya lagi Mereka sudah menyiapkan khutbah Jumat Khotib Jumat Seorang perempuan Lalu kurang kesesatan apa lagi yang dilakukan oleh pendok pesantren Az Zaitun ini Saya kira itu sudah cukup jelas Bahwasannya pendok pesantren Az Zaitun sudah melakukan penyimpangan Dan sudah melakukan kesesatan Jadi saya kira itu cukup jelas sekali penyimpangan atau kesesatan Daripada pendok pesantren Az Zaitun Lalu kalau masih belum puas juga dengan kesesatan-kesesatan yang sudah saya tunjukkan tadi Ada lagi ini kesesatan yang paling sesat Yang paling ngawur Yang paling menyimpang Yang diajarkan oleh Shehnya Yaitu si Panji Gumilang Dia mengajarkan atau mengajak bernyanyi kepada santri-santrinya Mungkin berikut dengan guru-gurunya Bahkan disitu dihadiri juga oleh wakil bupati Yaitu Bapak Luki Hakim Yang sekarang sudah mengudurkan diri Nah ini jelas sekali disini Bapak Panji Gumilang Atau pimpinan pondok pesantren tersebut Sheh tersebut mengajarkan bernyanyi Mengajak bernyanyi kepada mereka Akan tetapi nyanyiannya ini adalah Salam Yahudi Salam kepada Yahudi Dan ini jelas sekali dilarang Untuk dilakukan oleh umat Islam Saya mengajak saudara Untuk menjawabkan salam yang Tidak Assalamualaikum saja Sambil kita bernyanyi Saya rasa yang hadir Walaupun tidak terlalu pandai Tapi bisa bernyanyi Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu salum alehem Dalam bentuk bernyanyi Silahkan berdiri Ikuti nada dari Sheh Mari kita mulai Satu, dua, tiga Nah itu guys Jadi kurang apa lagi gitu Kesesatan atau penyimpangan Al-Zaitun ini Nah karena Belum ada titik temunya Belum ada tindakan lanjutnya Belum juga diproses Pimpinan pondok pesantren itu Oleh pihak yang berwajib Akhirnya para ustad Para alim ulama pun Ikut angkat bicara Ikut menanggapi tentang Kesesatan pondok pesantren Al-Zaitun ini Disini Saya akan mereaksen Tanggapan daripada guru kita Yaitu Profesor Doktor Ustad Abdul Somad Marilah kita simak Dan dengarkan bagaimana Tanggapan daripada Ustad Abdul Somad Sudah lebih setengah abad Hampir satu abad Kenapa ada orang Jambi Yang tak tahu kemana Memasukkan anaknya Jangan memasukkan anak Karena bangunannya megah Rupanya aliran sesat Nah Ini jelas sekali Pondok pesantren Al-Zaitun itu ya Memang Sangat luar biasa sekali Dari segi bangunannya Megah Dan luas tanahnya juga Beribu-ribu hektare Ya tapi Kita jangan tertipu Jangan hanya Kemegahannya Jangan hanya Luasnya Indahnya Akan tetapi Mengajarkan Aliran sesat Bisa pula Tuan Shehnya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak Diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi Bodoh Bodoh Udah dapet videonya Saya udah dapet Udah Ini orang Mesti ditangkap Antek Yahudi Iya betul Ya Mesti ditangkap Mesti Mendapatkan Hukuman Karena Dia sudah Melakukan penyimpangan Dan menyesatkan Ribuan orang Disesatkan olehnya Diajarkan salam Yahudi Kita kan sudah Mempunyai Salam masing-masing Ya kita Pakai salam kita Sehari-hari Jadi ngapain harus Ngajarin santri-santrinya Itu salam agama lain Salam golongan lain Kita harus bangga Dengan salamnya Umat Islam Yaitu Assalamualaikum Cukup itu saja Ngapain kita ikut-ikutan Ngapain hal Seperti itu Diajarkan Jadi kalau tidak Diproses Tidak ditangkap Pak Panji Gumilang ini Dia akan terus Membuat kerusakan Dia terus akan Menyebarkan Aliran-aliran Sesat lainnya Kita lanjutkan Kita ini Ahlu sunnah Wal jamaah Ahlu sunnah Wal jamaah Ahlu sunnah Wal jamaah Itu apa? Tiga Dalam bidang Akidah Dia yang disusun Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dalam bidang Fikih Mengikut Imam Abu Abu Hamid Oh bukan Abu Hamid Itu tasawuf Ustaz Dalam bidang Fikih Mengikut Imam Nu'man Bin Thabit Imam Hanafi Mengikut Imam Malik Bin Anas Imam Maliki Mengikut Imam Muhammad Bin Idris Shafi'i Imam Shafi'i Mengikut Imam Ahmad Bin Ambal Imam Hambali Dan kita Kebetulan Guru-guru Kita belajar Mazhab Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Dalam Bidang Tasawuf Tazkiatul Nafs Akhlak Kita mengikut Yang disusun Oleh Imam Abu Hamid Al-Qazali Saya tidak Mau ikut Imam Ghazali Saya tidak Mau ikut Imam Shafi'i Saya tidak Mau ikut Imam As'ari Saya langsung Ke Quran Dan Sunnah Nah inilah Salah satu Statement Salah satu Ucapan Yang diucapkan Oleh Panjigu Milang Bahwasannya Dia itu Tidak Mengikuti Ulama Tidak Mengikuti Para Mazhab Dia langsung Saja Kepada Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan Hadis Emangnya bisa Apakah kita bisa Langsung kembali Kepada Quran Dan Sunnah Emangnya kita bisa Langsung kepada Al-Quran Dan Sunnah Mana mungkin bisa Kenapa demikian Karena kita belajar Melalui guru-guru kita Melalui Ustad Melalui Melalui Kiai Lalu melalui Para alim ulama Terus Kepada Madhab Kepada Tabiin Kepada Sohabat Kepada Rasulullah Semua itu Ada runtutannya Semua itu Ada sanadnya Itu tidak akan Bisa Kita akali Itu tidak akan Bisa Kita hilangkan Karena itu Semua adalah Bagian daripada Agama Islam Dan bagian Daripada syariat Agama Islam Sudah Tersusun Harus melalui Sanad yang Baik Dan sanad yang Tidak terputus Yang dinamakan Sanad Keilmuan Tidak boleh ikut Ulama Langsung saja Ke Quran Dan sunnah Jadi kau langsung Ke Quran Ya langsung Ke Quran Jadi Jibril Turun ke kamu Enggak Saya ikut Nabi Jumpa kau Ke Nabi Muhammad Tidak Kau baca Quran Pakai riwayat Siapa Riwayat Imam Hafs An Asim Imam Hafs An Asim Itu manusia Ya Dia kan ulama Kita langsung Ke hadis Kau jumpa Sama Nabi Tidak Lalu kau pakai Siapa Saya pakai Riwayat Imam Bukhari Jumpa Kau Imam Bukhari Jumpa Itu Ustadz Jeffrey Al Bukhari Imam Bukhari Mana kau jumpa Imam Bukhari Meninggal tahun 256 Jumpa Kau Imam Bukhari Tak jumpa Karena saya hidup Tahun 1444 Hijrah Lalu dari mana Dari Imam Bukhari Imam Bukhari Itu siapa Manusia Ulama Kan Iya Tadi kau bilang Tak boleh Ngambil ulama Oh iya Imam Bukhari Dapat dari mana Imam Bukhari Mengambil dari Gurunya Abdullah bin Maslawan Abdullah bin Maslawan Dari siapa Dari Imam Malik bin Anas Malik bin Anas Dari siapa Dari Abu Zinat Abu Zinat Dari siapa Dari Al-A'raj Al-A'raj Dari siapa Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Dari siapa Dari Sayyidina Wamaulana Wasyifi'ina Wazukrina Wakurrati A'yunina Muhammad Sallallahu alaihi Silsilah Keilmuan ini Musti dijaga Dan Alhamdulillah Adik-adik Yang ada di Al-As'an ini Siap menjaganya Sampai hari Kiamat InsyaAllah Nah demikianlah Tanggapan daripada Ustadz Abdul Somad Begitu gamblang Begitu jelas sekali Tentang menanggapi Pondok Pesantaran Al-Zaitun Yang sesat Dan menyesatkan Dan perlu diingat juga Oleh kita semuanya Bahwasannya Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad Tadi Jangan Hanya karena Melihat megahnya saja Mewahnya saja Pondok Pesantaran tersebut Akan tetapi Dia mengajarkan Kesesatan Jadi kita Jangan tertipu Wah Disana itu Pondok Pesantrannya Indah Megah Anak kita Nanti dimasukkan Kesana Akan terjaga Terpelihara Dengan baik Ya Pisik Pandangan Segala macam Zohiryahnya Terjaga dengan baik Tetapi Kolbunya Hatinya Keimanannya Tidak terjaga Tidak terbentengi Bahkan Dia menjadi orang Yang sesat Dan menyimpang Itu saja Tanggapan saya Itu saja Pembahasan kita Di video kali ini Kita bertemu lagi Di video yang akan datang Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.